Intro Abadilah Olga Syaputrah dalam kenangan keluarga dan kerabat yang tulus mencintai almarhum. Meski hampir 3 tahun sudah terbaring dalam keabadian, momen-momen indah dan bersejarah semasa hidupnya calekang dalam ingatan keluarga dan para pecintanya. Rasa kehilangan masih terpaut erat dalam benak orang tua, kakak, adik, manajer, sahabat hingga para fans yang berkumpul sekeliling pusara demi mengenang hari lahir Olga yang ke-34 tahun dini hari tadi. Dan bersama pekatnya malam juga hujan gerimis ulang tahun ke-34 sang komedia dan host dasyat ini pun diwarnai lafaz dan senandung doa untuk almarhum. Keluarga Mekvera, manajer yoga, dari teman-teman wartawan, kita harus pengen mendoakan yoga, semoga di tanggal keadaan almarhum 5, semoga kita semua mendoakan yoga bisa diberikan kepenangan di sana, dilaporkan hubungannya dan diambungkan susahnya. Al-Fatihah Semua 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 Yoga seneng wangi kan Di sini bukan meraikan ulang tahunnya almarhum, tapi mengenang dia lahirnya almarhum di tanggal 8 Februari ini. Di momen indah yang berkalang hari ini pun Nur Rahman ayahanda Olga mengutas kisah tentang kehadiran almarhum dalam mimpi belum lama ini. Dan inilah mimpi pertama Nur Rahman sejak sang putra meninggal karena penyakit kelenjar getah bening lebih dari 2 tahun silam. Lantas seperti apa sosok dan tinggal almarhum Olga yang hadir dalam mimpi ayahnya. Baru sekali mimpi Selama yoga Selama yoga gak ada Hari kemarin kalau gak salah ya Pak Mimpinya dia lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi Lagunya Rita Sugiarto Judulnya Pak? Dua kursi Emang lagi kesukaan dia Coba nyanyiin ya Pak dikit ya Pak Dua kursi Kursi pertama untuk duduk Kalo ibu gak diimpiin cuman ibu kemarin sempet sakit lagi sakit gitu Jadinya bapak-bapak yang diimpiin Selain Nur Rahman, Billy Saputralah yang menjadi orang paling sering bertemu Olga dalam mimpi Bahkan di saat momen ulang tahun Billy belum lama ini Almarhum hadir dalam mimpi sang adik yang telah dipersiapkan untuk meneruskan karirnya di panggung hiburan Ah, Bang Billy sering banget dimimpin sama Almarhum Sampai-sampai kayak nyata banget ketika Almarhum tuh hadir di mimpi Bang Billy Bang Billy cuma dikasih senyuman dan waktu itu Pas momen Bang Billy ulang tahun di 16 Januari 2017 Bang Billy mimpi beliau hadir dan dia senyumin ke Bang Billy Dan dia tuh kayak ngasih sesuatu ke Bang Billy gitu Pokoknya kalo Bang Billy sering banget ngimpi Sering banget ngimpi Di kantor aja pernah ngimpi Ya Bang Billy ya Oh kalo mimpi Bang Billy ya cuma sekedar ketemu sama Almarhum Almarhum ngeliat Bang Billy senyum-senyum gitu Gak ada kata-kata sedikitpun yang keluar dari mulutnya Almarhum Ya Bang Billy ngerasa kayak Almarhum tuh hadir di mimpi Bang Billy tuh Tok Almarhum Ya sekarang gue udah lebih tenang Gue percaya Yogain orang baik dan Gue yakin kalo Yogain udah tenang Ya gue sebagai perwakilan keluarga Cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Almarhum Semoga Almarhum diterima Amin 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 Hari kelahiran sang komedian itu Biasanya kan kalo ketika Almarhum ulang tahun Bang Billy selalu ada di luar negeri gitu Sama Almarhum diboyong gitu loh Dan kita cuma sekedar seneng-seneng belanja gitu Merayakan hari ulang tahunnya Almarhum Tapi kalo untuk sekarang ini kan Almarhum gak ada Kita cuma bisa merayakan dalam arti Ehm Ehm Peringati lahirnya Almarhum 8 Februari ini Cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Almarhum Dan Bang Billy yakin kalo Almarhum itu udah tenang gitu Kita ibu kangen sama lucunya ibu Lucunya candaannya Sama becandaannya Sama ya kasih sayangnya dia lah Kita berdua tuh ada di ruang tamu Cuma tiduran ngobrol Nonton TV Satu sama lain main handphone Kadang bercandak Tawa-tawa Kadang makan bareng gitu Disodorin temen-temennya Asistennya untuk makan banyak gitu-gitu sih Kadang Bang Billy berfikirnya Mengingat-ingat momen-memen itu aja sih Emak punya penyakit sesetanya ibu Kita berdua-duaan selalu ngomong Kita kehilangan anak ibu Kalo makan orang tua angkat Kalo ibu orang tua kandung Kita kehilangan anak Selalu Pokoknya kompak Kita harus kompak Ada Olga gak ada Olga Kita kompak Sementara itu Demi menurunkan berat badan Pasca melahirkan Serta masih menyusui Arsia Ashanti pun Sampai menyewa instruktur senam Agar bobot tubuhnya Kembali menjadi 50 kg Seperti dulu Meski Ashanti berusaha keras Menurunkan berat badan Benarkah Aurel harus dipaksa Ashanti Untuk mengikuti senam Benarkah pula Aurel belum Memperkenalkan sang kekasih Kepada ibu nanya Chris Dayanti Walau sudah 3 bulan lalu Melahirkan Arsia Ashanti masih berusaha keras Untuk menurunkan berat badan Tidak tanggung-tanggung Ashanti pun sampai menyewa Instruktur senam Untuk datang ke rumahnya Tapi mengapa Aurel terlihat Tidak begitu bersemangat Menemani Ashanti Berolahraga Lalu apa kata Aurel Tentang kekasih barunya Yang kini selalu setia menemani Benarkah kekasihnya tersebut Belum diperkenalkan Kepada KD Hubungan yep Mesir